Rest area tol Cipali, kilometer 86, Subang, Jawa Barat pada Jumat malam mulai dipadat di pemudik. Sejumlah kendaraan harus mengantri untuk bisa parkir di rest area. Padatan di rest area mulai terjadi dan juga terlihat pada Jumat malam menyusul waktu berbuka puasa. Sejumlah pemudik mengaku pulang ke kampung halaman lebih awal untuk menghindari kepadatan lalu lintas. Sementara, pihak pengelola rest area membatasi waktu beristirahat selama 30 menit bagi pihak pemudik. Hal ini agar tidak terjadi penumpukan di rest area. Kapolda, Jawa Tengah menyebut wilayahnya bakal kedatangan sebanyak kurang lebih 23 juta pemudik. Saat ini, tanda-tanda kedatangan para pemudik sudah mulai terlihat. Di antaranya, peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke Jawa Tengah sebesar 13 persen. Sementara, kendaraan yang keluar Jawa Tengah hanya 3 persen. Kapolda, Jawa Tengah menegaskan, tidak ada penyekatan dalam mudik kali ini. Namun, masyarakat diminta tetap menjalankan protokol kesehatan. Hari ini naik 30 persen yang ke wilayah Semarang, 3 persen juga naik ke arah Jakarta. Untuk masuk wilayah Jawa Tengah hampir 21, 23 juta masyarakat. 23 juta masyarakat. Tidak ada penyekatan, go ahead. Yang penting kita menyiapkan protokol kesehatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.